Pagi jam 6 ya, aku mau ngasih makan yang kemarin diseril di sawah-sawah itu sama anaknya tiga itu mau tak buatin susu. Ini susu kambing ya, susu kambing. Kita tambahin air panas dulu biar anget. Mereka juga minum susu. Itu mereka juga minum susu. Ini juga nanti kalau udah steril aku lepas lagi, nggak mungkin aku biara banyak-banyak. Nah itu yang operasi mata juga tinggalnya di sini gitu. Tapi sampai matanya sembuh dulu total, ya mereka udah aktif lagi. Baru aku lepas. Saudara sebangsa setanah airku, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Apa kabar hari ini? Semangat-semangat-semangat. Aku sekarang mau ngasih makan anjing liar dulu yang disana itu ya, yang kemarin habis diseril sama mau ngasih obat. Itu Marimar tuh. Marimar dia tidurnya di depan rumah. Sana, tidur. Mau makan sekarang, nanti nanti aja ya. Atau mau ikut? Nah, di pinggir jalan sini juga ada apa namanya? Ada anjing lagi melahirkan. Tuh. Kalian bisa lihat di selokan, kasihan ya. Dia nungguin anak-anaknya. Tapi jangan khawatir, tiap pagi sama sore tak kasih makan. Tak kasih makan dia. Jadi jangan khawatir ya. Sini, ayo sini. Jangan takut. Udah sering dikasih makan kok sini. Nah. Sini. Kita kasih makan di sini. Biar dia tuh ada nutrisi aja. Ma'am ya. Anakmu mana? Anakmu belum bisa jalan. Anakmu udah gede belum? Nanti anakmu kalau keluar itu bahaya. Kalau udah gede-gede keluar, nanti takutnya di jalan raya. Ma'am ya? Nah, biasanya tuh aku sambil jalan kaki. Kayak gini tuh biasanya live di TikTok gitu kan. Rame kalau di TikTok live gitu kan. Kenapa kok nggak live lagi males? Lagi males. Kemarin tuh ada warga-warga sini. Komennya tuh pada nggak punya etika. Kayak orang nggak sekolah. Kan aku sudah sepil. Live-nya kan. Yang please, yang tahu aku. Yang aku tahu tinggal aku di mana. Yang tahu lokasi ini di mana. Please, jangan komentar. Eh, ada yang komen. Ih, sunset-nya bagus banget. Mbak Siska, aku tinggal di perumahan situ lho. Deket perumahannya Mbak Siska. Tapi perumahannya disebutin. Di komentar. Uh, begin emosi. Nggak punya etika. Terus udah gitu lagi. Mbak Siska, aku pinta nomernya. Dokter Agus dong. Dokter hewannya dong. Aku juga punya anabul. Mau manggil dia. Udah tak kasih nomor teleponnya Pak Agus. Aku udah izin Pak Agus ya. Pak Agus, nomernya ada yang nanyain. Siapa tahu ada yang mau steril panggilan. Oh ya, kasih aja. Tapi ingat ya Pak Agus. Kalau ada orang yang minta alamatku. Sama nomor teleponku. Jangan dikasih. Iya, gitu kan. Lho, kok orang itu kok nge-chat Pak Agus. Minta nomorku. Alasannya mau nanya-nanya hewan. Nanya-nanya tentang makanan anjing. Hei, nanya sama Pak Agus. Sana Pak Agus yang dokter hewan. Ngapain nanya-nanya sama aku. Kamu kalau kesepian ya. Ini ya. Banyak yang berperasangka buruk sama aku. Banyak yang berperasangka buruk. Aku tuh hidup sendiri. Jalan-jalan kayak gini karena aku kesepian. Oh maaf, tidak. Aku hidup sendiri karena aku pilihan. Ya, bukan karena nggak laku. Nggak, karena itu pilihanku. Hidup sendiri. Aku bahagia menjalani hidup ini. Apakah kesepian? Tidak. Kalau aku kesepian, nomor telepon kalian semua sudah tak catat semua. Tak cat tiap hari. Lagi apa? Masa apa? Lagi tak tanya bahasa-bahasa. Karena aku bukan orang kesepian. Nah, orang itu kayaknya kesepian. Ngeliat aku seneng. Kayaknya diajak berteman enak. Diajak ngobrol enak. Hei, lah emang aku nggak ada kerjaan lain. Lah emangnya aku kesepian juga. Kamu kalau mau nyari nomor teleponku, mintanya lah langsung sama aku, sopan. Kalau iya tak kasih. Kalau kamu minta sama orang gitu, udah nggak punya etika. Tak maki-maki tau ya. Tak maki-maki. Biarin. Biar tahu rasa mau dia tua. Mau dia apa, terserah. Soalnya aku trauma kemarin ngasih nomor telepon yang orang glora itu. Ternyata cemburuan. Tak pikir emak-mak biasa berkerudung. Emak-mak soleh. Ternyata cemburu-cemburu, najis, menjidikan. Maaf ya, marah-marah. Ya, biarin aja. Biar kalian tahu juga. Biar kalian tuh menghargai orang. Menghargai privasi orang. Itu lebih penting. Mau kalian orang kaya, mau kalian kuliahnya S2, master dan sebagainya di luar negeri ya. Nggak bisa menjaga privasi orang buat apa. Pagi-pagi marah-marah. Bukan marah-marah. Ini unik-unik keluar. Biar kalian tuh nggak nyari-nyari aku. Ada yang datang ke rumah. Tanpa izin, tanpa apa. Aku udah selalu bilang. Nggak terima tamu. Ada aja yang nekat main ke rumah. Kepo sekali. Ngapain kalau mau ke rumahku, ngapain saya hello? Mau masak di dapurku? Nggak, tak suruh masuk. Bukan aku jahat. Nggak, aku sudah trauma. Sama manusia sudah trauma. Nggak mau aku deket-deket sama manusia, sudah trauma. Aku udah disambut. Aku udah disambut. Sini. Sini. Eh, aku lupa bawa tempat susunya. Sini. Eh, sini. Kamu udah sehat belum? Sini. Sini. Aduh, sini. Sini. Yuk, makan yuk. Sini. Lah, anakmu kok cuma dua? Yang satu mana? Aku tak ngasih makan anjing-anjing yang liar ini ya. Aku nggak bawa tempat susu. Plastiknya ini tak buat susu. Udah dia biarin. Jangan rebutan makan. Aku mau lihat jahitanmu, bersih apa nggak? Anakmu yang satu mana? Aku lagi cari anaknya dia yang satu, kok nggak ada itu loh. Apo keinjok motor, terus dibuang di sini. Bentar ya. Anakmu yang satu, semoga sih diambil orang, diadopsi. Tapi kalau dibuang apa dibunuh kan kasihan. Apo dimakan ular. Cerut! Tuh, anaknya hilang satu loh. Anaknya hilang satu. Di mana ya? Cerut! Eh, jangan nakal kamu. Itu biarin dia makan, kasihan. Jangan, jangan berambatan. Dia biarin minum susu. Kamu cowok, yang putih gede ini cowok soalnya. No, no, jangan. Kamu cowok nggak boleh nge-rebutin. Kamu nggak boleh minum susu. Kamu laki-laki masuk minum susu. Biar dihabisin sih ya. Biar dihabisin dia. Tuh. Udah habis? Kalau udah habis, sampahnya tak buang. Aku mau nyari anaknya satu, siapa tahu jatuh di sawah sana. Mainan nggak bisa naik, ya kan? Tapi kok nggak ada teriak-teriak? Biasanya kan kalau anjing kecil kan teriak-teriak ya. Minta tolong ya. Ini nggak ada loh. Kemana ya? Cerut, anakmu di mana satunya? Kok nggak ada ya? Hilang satu ya? Ya ampun. Kemarin sore ada lah. Aku ngasih makan. Ngasih minum. Tuh. Makanya tuh. Aku kenapa nggak sepil alamat ini? Mbak, itu di mana? Aku nggak sepil apa sih? Satu. Kalau ada yang tahu alamat ini, nanti ada orang yang jahat, yang buang anjing sembarangan. Di sini, mentang-mentang. Ada yang ngasih makan. Ada manusia yang tosik, menggantungkan orang lain. Nah, kedua, takutnya ada predator itu diambil. Ketiga, takutnya yang punya tuan rumahnya itu sudah dibuang, tahu sudah di steril, terus diambil lagi. Kan kadang-kadang orang kayak asuh. Kemana ya anaknya ya? Satu ya. Anakmu mana cerut? Masak dimakan ular sih? Jangan ya. Takutnya diambil, dikasih makan ular. Aduh, lebih sedih lagi. Apalagi marak-maraknya yang kemarin itu, berita viral itu. Yang anjing dibuang, dikasih makan buaya. Takutnya ada yang predator, yang suka piara ular. Diambil, terus dikasih makan ular. Jahat. Manusia itu kadang jauh lebih jahat. Manusia tugasnya melindungi makhluk-makhluk kayak gini, tapi malah jahat-jahat. Faktanya. Faktanya. Oh iya, ada yang nanya. Mbak Siska, kok sekarang YouTube-nya, kok channelnya sepi? Ya, sepi. Karena aku tuh sudah keluar dari agama Islam. Dimaki-maki sama umat-umat Islam yang... Maaf ya, yang rasis. Tapi umat Islam yang baik-baik masih subscribe aku banyak. Mereka yang tahu tentang agama itu masih baik sama aku. Tapi kalau mereka yang belajar agamanya setengah-setengah, ya itu rasis. Mentang-mentang aku sudah keluar agama Islam dimaki-maki. Halal untuk di... hujat kayak gitu. Biarin aja. Komentarnya pada kayak gini tau. Ayo balik sana yuk. Ayo balik sana. Ngapain ikut sini? Kalau kamu jatuh nanti dimakan kamu lari. Ayo balik. Ayo balik. Lari. Ayo lari. Sama ibunya. Eh aku nyari anakmu yang satu. Kok nggak ada? Lah kamu anaknya satu kok ilang? Kok kamu diem aja? Terus sudah gitu kan? Kalau aku ada yang komen kan? Aku sudah males nonton. Dulu aku penggemarnya setelah keluar dari Islam aku ansup-ansup gitu kan? Udah. Itu namanya tak tandain semua. Tak hafalin semua. Besoknya lagi komen lagi kayak gitu. Besoknya lagi komen kayak gitu. Emang dajal. Provokasi. Biar kesannya itu aku jelek banget gitu loh. Kayak gitu komentarnya dispam terus. Besok video besok dispam terus. Katanya udah jijik lihat aku. Tapi tetap komen. Dikira aku nggak ngapalin nama-namanya. Nah. Nanti kalau aku konten-konten edukasi gitu nanti yang nonton sepi. Aduh kentut maaf. Tapi. Nanti aku bikin konten Bavi Guleng. Yang nonton rame. Tapi ya orang-orang itu lagi yang menghujat. Emang orang-orang. Apa namanya? Suka ngurusin dosa orang ya. Dia lupa kalau punya dosa. Sampai ngurusin dosa orang. Kadang lucu. Aku tuh jijik kalau sama orang-orang yang kayak gitu. Yang suka menghakimin orang. Itu jijik. Geli gitu loh. Kenal pun aku nggak mau. Punya tetangga yang kayak gitu pun aku jijik. Iji, 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 iji. Udah aku mau pulang. Adekmu yang satu nggak kelihatan di mana. Aku pamit ya. Aku mau pulang jalan kaki. Anjing-anjingku di rumah juga masih banyak. Belum tak urus juga. Aku juga mau bersih-bersih. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Franciska sehari undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu gratis. Sedih melihat mereka di jalanan. Kemarin anaknya tiga, sekarang tinggal dua. Sedih banget. Sedih. Tapi semoga... Apa ya? Anaknya ada yang ambil adopsi aja. Bukan ada yang nginjek terus keinjek motor. Terus mati. Jangan. Kasian. Sampai ketemu di next video. Sampai ketemu di next video.